Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Sesosok mayat bayi perempuan terbungkus kantong plastik dibuang di pinggir sungai di kelurahan Sungai Putri dan Osipin, Kota Jambi. Bayi ini ditemukan oleh anak-anak yang sedang mencari ikan di lokasi sungai. Melihat benda mencurigakan mengeluarkan darah yang banyak. Rasa curiga, bungkusan plastik dibuka dan melihat mayat bayi dalam keadaan sudah meninggal. Merasa khawatir dan cemas, anak-anak pencari ikan ini langsung melaporkan ke warga lainnya untuk dilaporkan ke pihak kepolisian. Mendapat laporan dari warga, Polsek Telanepura langsung datang ke lokasi melakukan olah kejadian perkara dan memintai keterangan saksi. Sementara itu mayat bayi langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayang Karajambi untuk dilakukan pemeriksaan siapa yang membuang bayi ini. Tinggal lagi bayi yang terletak di bawah jembatan di sekitaran sungai di Danau Sipin ini. Kemudian langsung kita turun ke kapi untuk melakukan apapun sini. Untuk jenis bayinya sendiri, Pak? Untuk jenis pelamin, untuk jenis pelamin mat perempuan. Dan pada tubuhnya masih ada hari-hari. Dalam kejadian ini menarik perhatian warga. Warga berkerumun melihat apakah bayi yang dibuang keluarga mereka. Cuma di Kompas TV Jambi.